Halo guys, balik lagi sama gue dan kali ini gue mau indef tour lagi sebuah SUV 5-seater dari Lexus. Nah, berhubung akhir-akhir ini lagi gempar ya, karena HR-V baru aja ngeluarin model barunya yang all new, harganya yang SA itu yang ada panoramiknya 400 jutaan dan yang turbo itu nyentuh hampir 500 juta. Nah, pertanyaan serunya adalah dengan jumlah uang yang mirip-mirip, atau bisa dibilang hampir sama lah ya, itu kalian juga bisa dapet premium SUV yang mungkin sedikit lebih besar dari HR-V, keluaran dari Lexus, yaitu ini, Lexus RX 350 tahun 2013 yang facelift. Nah, kita mau indef tour dulu sedikit disini, kita mulai dari depan dulu. Jadi, semenjak facelift itu, dia udah ada LED RL-nya ya, meskipun untuk lampu sen dan lampu jauh beserta fog lampnya, itu dia masih pake halogen biasa, lampu bohlam biasa, dan untuk lampu depannya dia udah adaptif juga, jadi kalau setirnya belok, bisa ikut belok ya, lampunya proyektor ikut belok. Lampunya kalau nggak salah ini masih pake HID, dan surprisingly kalau HID itu kan biasanya pas dia nyala, butuh warm up dulu ya, dan ini warm up-nya cepet banget sih, jadi untuk ke warna dia yang full, karena biasanya kalau bernyala itu untuk HID rada hijau, itu cukup cepat, jadi balasnya itu bagus banget sih ini keluaran dari Lexus. Kalau kita lihat dari segi desain, desain itu sendiri, di tahun 2022 ini sebenernya masih cukup bagus ya, jadi masih enak dilihat, dari Jepang juga oke, dan ini yang paling minusnya hanya lampunya yang masih banyak bohlam, mungkin kalau di tahun 2022 itu sudah sedikit outdated. Dan untuk RX 350 ini dia all-wheel drive, velg-nya juga dia udah warnanya gunmetal, modelnya beda. Terus untuk profil bandnya itu sendiri, kita bisa cek di sini, ini kalau nggak salah sih 19-inch ya, nanti mungkin bisa ditulis di deskripsi untuk profilnya, nah ini dia, 2355 R19, jadi velg standar yang udah dapet dari bawaannya itu udah bagus banget. Nah, untuk mesin RX 350 ini sendiri, nanti kita juga akan lihat dari dalam, itu 3500 cc V6 dengan tenaga 278 HP, jadi tenaga dari SUV ini tuh sangat-sangat cukup buat kalian, misalnya yang baru berkeluarga tapi masih pengen sedikit ngebut-ngebut, kalau lagi sendiri, mungkin mobil ini bisa jadi pilihan nih, karena tarikannya tuh berasa banget pas dibawa di tol. Ngomongin mesinnya yang 3500 cc V6 ini, suaranya sih enak ya kan dia V6, cuman untuk konsumsi bahan bakarnya, kemarin udah dicoba, macet-macetan itu dia dapetnya 1 banding 5, jadi mungkin buat kalian yang consider buat ngambil mobil ini, bensin itu cukup boros ya, bisa dibilang. Kalau untuk bensin itu sendiri sih, memang tidak ada tulisannya ya di belakang, minimum runnya berapa, dan dilihat dari beberapa review lainnya juga, dia pake bensin reguler itu juga cukup. Mungkin kalau di Indonesia pake Pertamax secukup lah ya, atau ya memang Pertamax Turbo lebih bagus. Nah, sekarang dari sisi luar, mungkin itu aja kita lihat dari sisi belakangnya, untuk belakangnya ini mungkin yang kalau dibandingin sama mobil jaman sekarang, dia masih kelihatan rada tua ya. Kalau dibandingin mobil sama tren mobil sekarang kan dia ada LED bar yang nyambung, kayak HR-V baru juga ada gitu, cuma yang nggak ada di HR-V itu disini dia udah ada power back door, di HR-V itu udah ada sih, cuma ya itu yang RS, dimana yang price range-nya itu 500 juta, dan kalau ini kita cukup tekan aja, jadi udah power back door. Oke, sorry itu masih ada barang yang lupa diturunin. Dan untuk menutupnya ya tinggal kita pencet aja disini. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk ngeliat interiornya. Ini ada satu yang mau ditunjukin, ini juga smart key ya, jadi keyless entry. Ini adalah hal yang menarik yang kemarin pas gue cobain mobil ini, pas ngeliat, wah ini ternyata salah satu feature yang gue baru nemuin juga sih disini, nggak tau di mobil lain mungkin ada juga, tapi ini gue baru pertama kali nemuin disini dan baru nggak juga. Jadi ini posisi kunci lagi di kantong. Kalau misalnya lagi udah gelap kayak gini, mobil tuh kan mendeteksi kalau suasananya gelap. Ketika kita mendekat, belum kita apa-apain itu lampunya udah nyala, dan dia akan menerangi jalan. Ini berguna banget ya kalau malem-malem parkir di tempat gelap. Jadi begitu kita mendekat, itu udah diterangin sama mobilnya. Dan untuk buka kunci, kita cukup pegang handle-nya aja, udah terbuka otomatis. Untuk nutupnya, disini ada knob model sentuh. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam. Nah, dalamnya ini yang bisa dibilang cukup luar biasa ya, karena disini dilapis kulit. Ini soft touch. Ini juga dilapis kulit, dan ini bahan kulitnya enak banget. Disini udah electric seat kiri kanan. Ada memory seat juga, tiga slot. Dashboardnya juga soft touch. Dan pas kita masuk ke dalam, nah, bisa dirasakan perbedaannya ya. Kekedapannya tuh luar biasa banget. Ini juga kalau dipakai jalan tuh, kekedapnya tuh enak banget. Jadi bener-bener feel mobil premiumnya tuh berasa. Setir disini dengan mood panel, dilapisin kulit. Ini untuk center konsolnya. Ini juga salah satu feature yang ada di mobil mewah ya kebanyakan. Jadi ketika kita start mobil, posisi kursi akan maju, dan setir akan balik ke posisi settingan kita. Untuk RX350 ini, dia udah dilengkapi sama audio dari Mark Levinson ya, jadi suaranya itu bagus, cukup bagus. Di atas juga kita bisa lihat, disini ada sunroof, yang ukuran reguler. Dan ini sunroof, jadi bukan hanya panoramik, bisa dibuka juga. Terus untuk RX350 ini, yang udah ada ini ya, dapet built-in map Indonesia, dari mobilnya langsung. Untuk AC itu sendiri, dual zone udah auto climate juga. Suhu kiri kanan bisa berbeda. Kalau misalnya kita lihat di MID-nya sih, pengaturannya nggak begitu banyak ya. Ini dari MID-nya, tampilannya sebenarnya cukup mewah, tapi pengaturannya nggak begitu banyak. Dia ada cruising range, ada blank, kalau misalnya mau ditampilkan, tidak ada apa-apa. Di sini ada echo indicator, di sini ada current fuel consumption, ada rata-rata konsumsi after refueling, dan ini untuk average-nya. Nah, bisa kita lihat nih, 21,5 km per liter itu, eh, 21,5 liter per 100 km itu kurang lebih, sedikit di bawah 1 banding 5 ya, jadi konsumsinya lumayan wow juga. Ini untuk average speed-nya, dan ini untuk sisa konsumsi yang tadi. kalau untuk menu di tengahnya itu sendiri, bisa kita lihat, di sini ada navigation, ada info, info mobil ini juga lumayan lengkap ya, ada, apa namanya, pass record, ada trip information, ada konsumsi bahan bakar, di sini untuk settings, dan climate juga kita bisa ubah, dari sini, untuk settingannya, dan kita juga bisa memakai media, media-nya ini ada slot USB, dan ada Bluetooth, tapi belum ada Android Auto, dan Apple CarPlay, bisa radio, dan ada telepon juga, di sini kita lihat juga ada voice comment-nya, terus di sini ada press control, ini untuk audio steering switch, beserta mode-nya, dan kalau mau colok audio via USB atau aux, itu bisa di sini. Kursi depan, kiri-kanan, dia juga udah dapet heater dan cooler seat, ini lumayan ya, kalau misalnya masuk mobil panas-panas, kita bisa dinginin kursi, dan kalau lagi di puncak, lagi dingin, kita juga bisa hangatkan, ada deflock, ada traction control off, dan untuk di kanan, ada tombol untuk power back door, terus habis itu, ini juga, untuk bahan bakarnya ya, ini bisa, tombolnya elektrik, dan ini untuk headlamp washer, di sini ada dimmer, di sini ada outdoor trip, ini untuk power window, semua udah all auto, pengaturan untuk spion-nya juga di sini, kiri-kanan, kita tinggal pencet aja, kiri-kanannya, dan ini untuk fold-nya, dan kalau ini autonya itu kita pencet, itu kalau nggak salah, ini buat auto lock ya, jadi begitu kita lock mobilnya, dia udah otomatis nge-dapat spion-nya, oh ya, by the way, ini juga spion-nya kiri ke kanan, udah auto chromatic, jadi udah kayak spion tengah ya, ketika ada lampu yang cukup menyelaukan, dari kiri dan kanan, itu dia udah otomatis, meredam cahayanya, jadi sedikit lebih gelap jadinya spion-nya, nanti mungkin kalau ada footage-nya, bisa ditunjukin, dan di sini juga udah ada head-up display, ini untuk lampu baca, kiri-kanan sudah ada, ada LED juga, dan ini untuk lampu kabin, ini untuk lampu kabin, lampu kabinnya, sama lampu baca-nya warnanya sedikit berbeda ya, kalau lampu kabinnya sedikit kuning, lampu baca-nya putih, putih terang, ini bisa kita lihat juga nih, untuk audio-nya itu sendiri, nah ini kebetulan nih, bisa kita lihat ya, tadi ada lampu menyorot, terus dia tiba-tiba, yang tadinya warnanya biasa, yang tengahnya jadi auto gelap, itu yang bikin kita jadi gak silau nanti, di malam hari, ini untuk speakernya, di sini ada tweeter, di sini ada audio, dan di sini juga ada speaker kecil, untuk pengaturan seat-nya, di sini lengkap juga ya, di sini ada naik turun, untuk penyangga pahanya, ada lombar support, maju-mundur, reclining, lengkap, nah yang asik juga di bagian belakang nih, untuk kursi bagian belakang, itu dia juga bisa maju-mundur, dan reclining bisa diatur, ini dengan posisi paling mundur, dan posisi paling reclining, kalau kita coba duduk di sini, ini rasanya setengah rebah ya, jadi cukup nyaman lah, untuk di dalam sini, karena posisi rebah ini, jadi dia ketika jarak jauh, sangat gak capek, untuk legroom, luas sekali, dan ini kalau posisi seduk seperti ini sih, rasanya relax banget, nyaman banget, untuk bagasi juga dia, sudah ada penutup bagasi, dan di sini ada armrest, yang cukup ergonomis, di sini ada cup holder, dua buah, dan di sini ada seatback pocket, di belakang juga dapat akwamudasi ventilasi AC, oke, kita akan lanjut ke belakang, untuk bagasinya, cukup luas, cuman karena ini ban serpnya full size kali ya, jadi ini randana angkat, untuk space tempatnya, tapi di sini pun juga untuk copper, apalagi kalau ditaruh berdiri ini cukup banyak, ini aja karung yang cukup besar ya, ini bisa masuk dan masih banyak space-nya, di sini ada first aid kit, dan untuk ukuran ban serpnya itu sendiri full size, dan full kit juga lengkap ya, untuk di belakang, lampu nomor plat, dia udah LED, di sini ada strip ya, seperti ND bar, tapi ini sebenarnya masih pakai bohlam, kita akan lihat dari depan sekarang, ini kondisi lampu utamanya nyala, ketika dia nyala, nanti LED-nya, mesin nyala itu LED diarela kenyala, lampu juga udah ada auto, dan ketika lampu kecil dinyalakan, LED diarela akan meredup, dan ini posisi lampu utama nyala, oh iya, ada satu lagi nih, kemarin yang cukup menarik juga, dari posisi belakang ini, sekilas kalau dilihat, seperti nggak ada wiper belakang ya, cuma dia posisi peletakannya itu, ada di sini, ada di bawah sini, wiper belakang, jadi wiper belakang itu sebenarnya tetap ada, dan tersimpan rapih, kayak Alphard lah ya kurang lebih, ini gue suka banget sih, karena kelihatannya clean look, terus ini di atas, gue udah dapet roof rail, roof rail, plus, ya kalau untuk bannya sendiri tuh, ini pake Toyo Proxess ya, nggak tau bahwa dari pabriknya, Toyo Proxess juga atau bukan, karena ini udah pernah diganti, tahun 2016, sekarang kita akan berlali ke, ruang mesin, oke guys, selanjut lagi, ini untuk ruang mesinnya ya, sangat rapih, ciri khasnya Lexus, dia banyak tertutup cover, jadi rapih banget liatnya, dan untuk mesinnya sendiri, dia kodenya, 2GR FE, 3500C, V6, 278 horsepower, kapasinnya tadi udah, ada peredam ya, dan sudah dicat, sudah dilapisi peredam, dan udah hidrolik, ini juga salah satu touch, yang, gue sebenarnya baru, ngerasa, ini tuh bener-bener, sebenarnya helpful banget sih, karena gue sendiri, pernah mengalaminya beberapa kali, jadi ketika dia pintu dibuka, itu pintunya dia full kebuka, sehingga bagian sininya itu, dia nggak, terkena cipratan air ya, jadi pas turun, nggak, pas kena celana itu, dia nggak akan ngotorin celana, disini udah ada, lampu Lexus, cukup mewah ya, oke, jadi ini ketika, suasana udah gelap gitu ya, atau malem, ini kunci ada disini, kalau kita mendekat, ke bagian kanan misalnya, ini kita mendekat ya, oke, dia langsung ngerangin, jadi kalau misalnya, jalanannya disini gelap atau apa, otomatis nyala, lampu kabin juga nyala, kalau kita kasih si satunya lagi, ya, dia juga langsung ngerangin, smart key nya ya, tadi, dipegang aja, udah kebuka, buat lock nya itu, mendel sentuh ada di ujung sini, ini ketika mesin dimatikan ya guys, jadi ketika kita, pencet matikan, terus kita buka seatbelt, dia otomatis, kursi akan paling mundur, dan setir juga akan paling mundur, supaya kita punya space, yang cukup luas untuk keluar dari mobil, ini guys, kurang lebih suasana dalam kabin, seperti ini ya, jadi, kalau kita jalan, sampai mungkin 60 km per jam lah, itu kabinnya tuh, hening banget, suara bannya pun juga, bisa dibilang, hampir gak masuk ya, kalau kecepatan segini doang, kita coba di sini, kita coba di sini, jadi nyaman banget, terus untuk bantingan suspensi nya itu sendiri juga cukup halus, meskipun kalau untuk body roll, karena di SUV, jadi body roll masih cukup berasal ya, kalau di kecepatan tinggi, tapi itu wajar, karena ini SUV yang cukup tinggi juga, yep, kurang lebih, seperti itu aja untuk, indektor dari, Lexus RX 350, tahun 2013, yang facelift, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa untuk, like, comment, and subscribe, thank you guys, yang udah nonton, selamat menikmati,